selamat pagi pra netizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya agak menarik sekarang hari ini saya berada di luar ya menangkapi terkait dengan adanya situasi politik hari ini terkait dengan JIS ya yang tergenang air disitu begitu kan banyak muncul spekulasi dan bahkan seolah-olah ketika ada orang yang mengatakan wah ini gimana JIS begitu kan ya katanya sih sebelum direnovasi JIS itu memang tidak ada genangan apa namanya air walaupun hujan deras katanya begitu bahkan ini ada yang menarik dari PKS yang kemudian mengatakan bahwa wah ini gimana JIS begitu kan PKS heran JIS tergenang saat piala dunia U17 apa karena rumput diganti katanya ya ya bisa saja satu sisi ya karena rumputnya diganti karena faktor utamanya adalah waktu begitu kan hanya tiga bulan diganti lalu kemudian dipakai disitu berkali-kali ya mengakibatkan bisa saja ya mengalami kebanjiran disitu begitu mengalami genangan air ya pada waktu itu pertandingan antara Argentina dan Brazil kita lihat bahwa ketika Anies Baswedan nonton disitu begitu kan melihat langsung bahwa JIS itu memang benar-benar ya bergenang air disitu begitu kan ini agak mengecewakan sih sebenarnya karena apa karena di satu sisi melihat orang apa melihat perkembangan dari JIS itu yang awalnya baik kok tiba-tiba direnovasi kurang inilah kurang itulah yang akibatnya begitu kan muncul spekulasi wah ini gimana begitu kan kok semakin apa namanya kok semakin kacau dan memalukan mereka begitu kan artinya dalam artian ya bagaimana tidak memalukan ini ajang internasional loh begitu kan ya bisa apa namanya dijadikan sebagai apa namanya patokan bahwa piala dunia itu ya jangan malu-maluin lah kira-kira seperti itu di mata dunia mereka bahkan seluruh mata dunia ya menyorot JIS ya seolah-olah JIS ini diaca-aca begitu kan jadi saya melihat dengan hal itu ada sesuatu hal yang politis sehingga orang akan menyebabkan kenapa sih JIS itu bisa seperti itu padahal dulu itu era Anies Baswedan saat menjabat gubernur di Jakarta Jakarta waktu mereka ya masih apa namanya masih aktif di DG Jakarta itu tidak ada banjir sedikit pun bahkan ya saat apa namanya saat mau konser terus kemudian ada mi CD tadi begitu kan itu tidak pernah banjir di situ begitu lantas bagaimana komentar-komentar netizen wah ramai ini di X begitu kan ya ramainya adalah bahwa kenapa setelah direnovasi kok tambah kacau begitu kan ya ada yang mengatakan seperti itu begitu sehingga apa yang terjadi coba bayangkan ini kan masalah keseriusan kita sebenarnya ya untuk membangun bangsa kita masa ya harus acak-acak sana sini ya harus dipreteli seperti itu begitu kan pada kenyataannya ini adalah bahwa karya anak bangsa yang dilakukan anak bangsa di situ kok tiba-tiba ya direnovasi ya dan bahkan waktu itu ramai-ramai datang di situ begitu kan ada yang mengatakan rumputnya harus diganti atapnya yang di atas harus diganti terus kemudian apa namanya ruang akses ruangnya harus diganti dan sebagainya ini kan seolah-olah sudah muncul hal yang politis pada waktu itu begitu kan kenapa sih ya media-media itu datang semua ketika mengecek jis ya ini kan tanda apa coba bayangkan dibandingkan dengan FIFA datang ke situ tanpa diliput itu kan menjadi pertanyaan penting padahal FIFA datang di situ seharusnya ada wartawan yang kemudian meliput tapi kan tidak boleh di situ pada waktu itu begitu kan ini kan seolah-olah ada kekacauan luar biasa pada saat ini siapa yang mesti disalahkan hari ini kita lihat bahwa dalam catatan kita ada sih sebenarnya kenapa harus tidak tidak apa namanya harus mengatakan bahwa ini tidak standar FIFA padahal pengaman pelenggapan bola mengatakan ini standar FIFA coba bayangkan saya baca ya komentar apa namanya berita yang dilakukan oleh PKS begitu kan ya dari detik news begitu ini PKS heran jis terkenang saat piala dunia U17 apa karena rumput diganti ini sudah menari dari situ begitu ini PKS menyeroti kondisi Jakarta International Stadium yang tergenang laga perampat final piala dunia U17 bergulir PKS pun ya mempertanyakan apakah genangan air muncul akibat pergantian rumput saya sangat menyesalkan adanya kejadian ini apakah itu karena rumput diganti dulu nggak pernah kayak gitu kata anggota di PRDJ Jakarta dari ya PKS M. Taufik Zulkifli benar padahal uji coba dulu begitu kan hujan deras-deras apapun dia tidak banjir mereka jadi pada kenyataannya kalau toh yang dulu ya itu-itu aja lalu kemudian direnovasi dengan tujuan ini diperbaiki dengan tujuan ini lebih baik tapi pada kenyataannya kok semakin buruk diperbaiki kok semakin buruk di mana-mana stadion apapun tempat apapun kalau direnovasi itu semakin baik ya semakin bagus di situ eh jis ya kita lihat saja diperbaiki direnovasi ini diganti semuanya begitu kan ya katanya tidak sesuai standar FIFA kok tambah buruk mereka begitu kan ini kan kacau begitu kan sejak awal sudah sudah saya lihat bahwa apa yang terjadi selama ini coba bayangkan di apa namanya di jis di situ begitu pertama kali ya saat apa namun setelah pembukaan setelah main di situ ternyata begitu lapangannya sudah kacau seperti itu bayangkan ini sudah direnovasi katanya ya rumputnya sudah diganti begitu saya kira ada yang belum matang sebenarnya sih ya untuk persiapan-persiapan itu hanya tiga bulan saja coba bayangkan tiga bulan loh di situ begitu kan ya persiapan dari jis sedangkan di Bandung di GB apa namanya Gelora Bung Tomo itu sangat masih sudah lama begitu kan sudah direncanakan memang saya lihat dari TV itu lebih bagus di situ begitu kan ya bahkan ya Jack Pro pun mengklaim genangkan air dan menyebar di seluruh penjuru stadion utama selain itu genangan bisa segera ditangani serta cepat surun bahkan genangnya hanya berlangsung 10-12 menit saja pun dia punya ya dan itu pun hanya seperempat bagian barat bahkan area lain gak ada genangan ya Taufik sambil menarangkan respon Jack Pro itu sangat baik sebenarnya ya di negara-negara Eropa itu kalau lapangan ya itu hujan ya itu walaupun agak bajet tapi cepat surun mereka begitu kan di 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 juga sama ya cepat surun untunglah di situ begitu kan ya bahkan ya dari dulu awal sudah coba tutup atap lancar dan aman terus terang saya tidak puas dengan jawaban Jack Pro yang seperti ini anggota komisi B yang di PRD di Kejakarta ya lantas mendorong agar pengelolaan GIS kembali diserahkan kepada para profesional dia kembali meminta agar pengelolaan GIS tak dipolitisasi bahkan di satu sisi seperti diketahui hujan deras menguyur Jakarta International Stadium ya laga perempuan final antara Brazil dan Argentina ya pertandingan pun ya mengalami delay lantaran lapangan tergendang air bahkan laga Brazil Argentina dijadwalkan digelar pada hari Jumat ya kemarin ya sebelum laga ini bergulir atau digelar GIS diguyur hujan cukup deras ya disertai petir kencang situasi ini membuat lapangan akhirnya tergendang air karena dugaan sistem ya dirines yang kurang baik ya coba bayangkan banyak kritikan-kritikan yang sangat luar biasa sehari ini bahwa yang terjadi ya masyarakat Indonesia kan sudah paham ya bahwa dari awal ya wah ini ada sekedar politisasi atau sekedar politik atau hanya semacam permainan-permainan di dalamnya bagaimana orang-orang menganggap bahwa Anies Baswedan disitu begitu ya bisa saja untuk menurunkan elektabilitas Anies Baswedan bisa saja diaca-aca seperti itu begitu kan ini hanya persepsi orang tapi pada kenyataannya saya tidak mungkin rasanya ya orang-orang yang profesional itu bisa melakukan itu ya kalau kalau orang melakukan itu misalnya diaca-aca dan diperteli dimana letak logikanya sebagai bangsa dan negara begitu kan ini kan aneh mereka jadi artinya apa artinya saya kira hal-hal seperti itu harus selesai ya dan bahkan ini menjadi memalukan sekali bagi PSSI hari ini ya pertama kali di Indonesia ya piala dunia U17 tapi pada ujung-ujungnya di mata dunia sangat memalukan sangat-sangat-sangat memalukan kenapa? kenan dengan situasi disitu untunglah ini perempat final bagaimana kalau final mengalami seperti itu begitu kan ini tambah kacau seirik tohir begitu ya maka disinilah yang kemudian peran penting ya dari seorang karya sebelum-sebelumnya ya harus hormati disitu begitu kan dalam perhatian bukan hanya aca-aca sini begitu kan seolah-olah prestasinya ya disitu begitu kan ini si Pak Bola Bro bukan soal siapa yang mengerjakan tapi bagaimana ya memberikan kontribusi besar bersama-sama dengan anak bangsa itu yang paling penting bahkan disitu dipuji ya di mata dunia bahkan pelatih-pelatih dari Brazil banyak yang memuji itu tapi pada kenyataannya saya coba bayangkan ini gimana logikanya ya oke mungkin itu ya yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini